Bagaimana engkau dititipkan, seperti itu juga engkau akan dibalas. Hei, kamu yang merasa kaya dengan harta. Hei yang merasa hebat dengan kedudukan. Hei yang merasa tinggi dengan ilmu. Kata Allah, Malik. Ini bisa dibaca pendek. Malik. Jadi semua sifat mulkiyah melekat kepada Allah. Tidak Allah berikan celah. Mau yang sifatnya Malik, mau yang Malik. Dua-duanya milik Allah SWT. Karena itu, lafad ini bisa dibaca dengan dua cara. Bisa panjang. Maliki yaumiddin. Menunjuk isim fail sifat pemilik. Milik, semua milik Allah. Atau maliki yaumiddin. Menunjuk pada kepemilikan plus semua sifat-sifatnya. Tanpa celah, tanpa tertinggal sedikit. Kalau saya baca ini. Maliki mindil. Ana maliku mindil. Saya yang punya tisu ini. Dengan panjang. Maliku mindil. Saya yang punya tisu ini. Ya. Tapi kalau kita mau bicara sifat-sifatnya. Ringannya, lembutnya, halusnya. Sampai yang kecil-kecilnya. Jadikan pendek. Maliki mindil. Saya yang punya tisu ini. Sampai ke sifat-sifatnya. Ringannya, fungsinya, segalanya punya saya. Maka Allah tak akan membiarkan makhluk mengambil bagian dari sifat ini. Kata Allah, maliki bisa dibaca yang kedua. Maliki. Jadi kalau nanti ada yang baca, misalnya. Maliki yaumiddin. Sah. Itu riwayat Hafiz dari Asim. Kalau dibaca, maliki yaumiddin. Boleh. Itu menunjuk kepada makna yang kedua tadi. Dua-duanya berhak. Karena kembali kepada Allah SWT. Itu dari bacaan tujuh keraat. Saya baca dulu kitabnya. Sebelum mendapatkan pengetahuan. Sebentar ya. Baik. Fa huwa subhanahu malikul amri kullihi fi yaumil qiyamah. Wa qara asim wal kisai maliki yaumiddin. Asim dal kisai. Ia imam asim dan imam al kisai. Membaca panjang. Maliki yaumiddin. Wa qara al baqun. Maliki yaumiddin. Sedangkan imam-imam yang lain membaca pendek. Maliki yaumiddin. Nafi' punya dua murid. Qalun dengan waras. Bacaan pendek. Maliki yaumiddin. Hamzah punya dua murid. Khalat dengan khalaf. Selain yang dua tadi. Maliki yaumiddin. Yang dua asim dengan al kisai. Bacaan panjang. Maliki yaumiddin. Kenapa bisa dibaca dua ini? Untuk menunjuk kepada dua makna tadi secara menyeluruh. Sehingga tidak ada hamba satupun yang mengklaim tentang dua hal tadi. Secara singkat. Baik malik ataupun malik. Itu menunjuk kepada kepemilikan mutlak. Saya lambatkan sedikit. Baik malik. Atau malik begini. Pendek. Dua-duanya menunjuk kepada kepemilikan mutlak. Baik bendanya sampai kesifat-sifatnya. Keseluruhannya. Karena itu di mushaf. Tulisan ini. Di al-fatihah. Tulisannya pasti begini. Seperti ini. Pasti begini. Karena dengan begini. Bisa dibaca dua cara. Kalau dibaca panjang. Tinggal tambah fatah tegak di sini. Mantabih. Kalau dibaca pendek. Tinggal kasih harakat fatah begini. Sudah. Karena itu di mushaf. Tulisannya pasti begini. Tidak akan ditulis begini. Jelas ya. Ini untuk mengakomodir dua bacaan tadi. Nah dua bacaan ini. Punya makna yang sama. Kepemilikan mutlak. Yang ini kepada objeknya. Yang ini pada semua sifat-sifatnya. Jadi bukan cuma objeknya. Sifatnya pun punya Allah. Nah kenapa ayat ini kemudian dihadirkan salah satu hikmahnya. Apa hikmahnya? Untuk bisa menurunkan, menyadarkan, dan menggugurkan klaim orang-orang yang merasakan bahwa nikmat itu adalah miliknya dalam kehidupan dunia. Maaf. Maaf sekali. Banyak orang-orang kaya yang merasa kaya dan merasa harta itu miliknya. Sehingga ketika Allah mintakan untuk zakat, dia berkata. Kenapa saya mesti zakat? Saya yang capek-capek kerja, eh dia yang dapat. Dia merasa harta itu punya dia. Maka kata Allah disadarkan. Malik yaumiddin. Malik. Hei, saya yang punya harta itu. Awas, saya belum sampai ke yaumiddin. Saya baru bahas kalimat malik dulu. Nanti saya teruskan dengan kalimat yaumiddin. Saya yang punya harta itu. Bukan kamu. Kamu cuma saya titipkan saja. Kamu cuma saya pinjami. Nanti besok-besok dikembalikan kepada saya. Kalau rawatan kamu bagus, saya bayar, saya tuntaskan. Saya berikan balasan dari apa yang telah kamu kerjakan itu. Karena itu setelah kalimat malik adalah fad-addin. Afad-addin dalam bahasa Arab itu, makna pertama, al-jazak. Al-jazak. Satu titipan yang akan dibalas. Dari kata ini muncul kata dayin, berarti hutang. Jadi sekarang ini, semua apa yang kita rasakan milik kita itu cuma titipan, kata Allah. Titipan. Malik yaumiddin. Yaumiddin simpan dulu bahas dinnya. Ma'ma'na'ad-din. Makna yang pertama, al-jazak. Karena itu orang Arab mengatakan, kamata'dinu tudan. Kamata'dinu tudan. Sebagaimana engkau dititipkan, seperti itu juga engkau akan dibalas. Sebagaimana engkau diperlakukan, seperti itu juga engkau akan dibalas dengan perlakuanmu. Jadi Allah titipkan kepada kita harta. Yang punyanya Allah, bukan kita. Makanya kata Allah, saya yang punya harta itu ya. Saya maliknya. Dengan sifat-sifatnya. Mau besarnya, kecilnya, apakah lunakkah dia seperti uang kertas, atau keraskah dia seperti benda emas. Saya yang punya. Baik hartanya, termasuk semua sifatnya. Kamun itu, cuma saya titipin aja. Tidak ada yang merasa sekarang punya mobil ya. Maaf ya, itu cuma titipan. Anda yang merasa punya rumah luas sampai sekarang, maaf, itu cuma titipan. Anda yang mengklaim sampai bikin kartu nama, pemilik 37 perusahaan. Maaf, cuma titipan. Titipan. Yang punya siapa? Kata Allah, saya maliknya. Saya yang punya. Saya titipkan padamu, supaya kamu kelola jadi amal soleh. Nanti saya balas saat pulang kepada Allah ke akhirat kelak. Makanya, maaf ya, makanya sifat pemilik dengan sifat yang dipinjami itu beda. Peminjam dengan pemilik lain. Kalau pemilik, itu akan terus membawa yang dibiliki sampai kapanpun tiada batas. Kalau peminjam, sementara aja, batasnya habis, tidak akan jadi pinjaman lagi. Nih, maaf ya. Maaf sekali lagi. Kita habis di dunia, pindah kan? Pindah kemana? Kalam kubur ya. Sebelum ke akhirat kan ke kuburan dulu. Pindah ke alam kubur. Kita jangan bicara akhirat dulu deh. Kuburan dulu deh. Meninggal dunia. Dunia, baru pindah kemana? Ke alam kubur. Sekarang kita akan dapat titipan nih. Karena titipan, maka semua harta yang kita dapatkan di dunia, karena titipan, ketika kita pindah ke alam kubur, maka tidak akan ikut. Karena alamnya beda. Yang punya alam sudah ngatur. Bekal kuburan dengan bekal dunia beda. Bekal kuburan dengan akhirat ada mirip-miripnya. Apa yang dititipkan di dunia, tidak akan dibawa sampai ke kuburan. Diatur oleh pemiliknya. Kalau itu punya antum karena Anda pemilik, pasti akan dibawa ke kuburan. Karena yang punya Anda. Tapi ada enggak orang wafat dibawa semua kemudian hartanya? Enggak ada. Silahkan cek orang-orang yang wafat. Yang telah mendahului kita. Kalau dia punya mobil 10, enggak usah 10-nya lah. Ada enggak satu yang dibawa ke kuburannya? Ada yang nulis wasiat, kalau aku wafat, kuburkan bersama mobilku? Enggak ada. Ada enggak dari 10 rumah yang dimiliki? Satu rumah saja. Ya begitu mau meninggal, bongkar habis rumahnya. Masukin ke kuburan. Enggak ada. Ada enggak pemilik handphone yang saat meninggal, diikut kuburkan dengan handphonenya? Kalau itu milik dia, dia akan ikut membersamai pemiliknya. Tapi karena itu bukan milik dia, maka pemiliknya mengatur. Ini cuma dunia saja. Pindah ke alam kubur, beda lagi sifatnya. Pindah ke akhirat, beda lagi bekalnya. Makanya Allah turunkan aturan di Quran surah ke-28, ayat 77. Bagi orang yang mendapatkan titipan harta benda. Kata Allah, Hei, aku titipkan harta kepadamu, bukan aku berikan. Enggak ada yang aku berikan. Makanya enggak akan kamu bawa saat pindah ke alam kubur. Aku cuma titipkan. Titipan itu, maka pandai-pandailah dengan titipan itu, cari kemuliaan kau di akhirat nanti. Saya titipkan kepadamu harta, karena ibadah kamu dengan fisik itu enggak maksimal. Orang yang kamu sebut enggak punya itu, saking enggak punyanya rajin puasa. Senin, Kamis, sudah lewat. Engkau baru Senin, dia sampai Kamis. Engkau Senin, Kamis, dia tambah ayam mulbed. Engkau tambah ayam mulbed, dia sudah puasa daud. Ya itu enggak bisa kamu susul. Maka saya berikan kelebihan padamu lewat harta, titipan, supaya dengan itu kamu zakat. Makanya ketika zakat, dapat pahala 10 kali. Dengan itu kamu infak. Ketika infak, dapat pahala 700 kali lipat. 700 itu untuk nyusul, dia yang puasa. Untuk nyusul yang dia tiap malam bangun malam, untuk nyusul dia yang setiap hurufnya itu, berapa 10 pahalanya? Karena dia hafal Qur'an. Yang kamu sebut enggak punya uang itu, itu hafal Qur'an. Setiap hurufnya 10. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah 19 huruf. Ente wajah kurang sehari aja. Enggak punya waktu. Pengen masuk surga. Saking sayangnya saya kepadamu, kata Allah, titipkan harta supaya nyusul. Makanya dengan infak 700 kali lipat. Dengan zakat 10 kali lipat. Dengan sonaqwah tambah lagi. Berlipatnya itu untuk nyusul amalan orang lain yang belum dijangkau. Jangan lupakan dunia. Jangan lupakan. Silahkan. Rumah yang bagus boleh. Di situ bikin pengajian. Kendaraan bagus boleh. Untuk mengantar ke tempat pengajian. Mengantar mencari nafkah. Cari yang halal. Tunjukkan pada orang. Nih, saya pun seperti kamu. Punya Ferrari, bisa halal juga. Jadi kalau saya bisa kerjakan dengan yang halal, kenapa engkau cari dengan korupsi? Itu poinnya. Jadi jangan pernah Anda merasa dalam hidup ini punya sesuatu. Cuma titipan. Di mana-mana orang titipan itu gak ada yang sombong. Tuh, tukang parkir. Ketitipan.